hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back di YouTube channel Mangici Oke teman-teman semuanya saya akan berbagi kepada anda sedikit saja yang mungkin ada juga yang udah tahu caranya atau tutorialnya Nah cara memotret di malam hari menggunakan Android ya di sini Android yang saya pakai Xiaomi 9 tapi bagaimana caranya agar memotret di malam hari itu seperti ini atau seperti ini nah tentu kalau kita memotret di malam hari menggunakan kamera bawaan hasilnya akan seperti ini ya Anda lihat ya ini kebetulan pencahayaannya cukup kurang sekali nah ini ini kamera bawaan ya Nah ini hasilnya Oke jika menggunakan kamera bawaan nah maka dari itu saya akan mencoba memotret menggunakan aplikasi kamera gcam kamera Oke menggunakan gcam kamera Anda juga bisa mencobanya Anda bisa downloadnya ini kameranya ya gcam kamera disini juga Anda bisa memilihnya untuk apa namanya konfirmnya konfirmnya disini klik aja ini dua kali nah Anda bisa pilih disini ya konfirmnya saya akan menggunakan konfirm Supernova dari siapa ini ya lupa karena saya tidak bisa membuat membuat sendiri atau belum bisa membuat sendiri jadi saya menggunakan konfirm hasil orang lain nanti mungkin bisa saya cantumkan di deskripsi video nanti juga saya bisa cantumkan link untuk mendownload gcam kameranya Oke nah ini untuk kamera biasa Anda bisa setting nah bisa juga menggunakan flash kemudian di sini Google webnya dihidupkan bisa HDR nah kalau rasio nya pengen penuh Anda klik saja yang ini Oke kita coba dengan kamera ini ya bukan kamera modem malam ini saya menggunakan tripod kita coba dulu oke Hai jadi tunggu sampai selesai ya jangan goyang-goyang teman-teman nah ini hasilnya oke nanti kita lihat ini untuk mode biasa nah kita akan menggunakan mode malam untuk di mode malam juga kita bisa memilihnya ya kalau kita pingin ke mode malam geser aktifkan mode malam disini kalau tanpa objek saya menggunakan yang fokusnya tak terbatas kemudian bisa ditanpa waktu aku astronomnya di sini Google webnya hidup astronom astronomnya nonaktif nah disini astronomnya saya aktifkan 8 second ya oke kita tunggu jangan sampai goyang-goyang teman kita mulai ya nah ini hasilnya kita juga bisa sampai selesai dihabiskan waktunya biar lebih maksimal atau kita juga bisa stop di beberapa detik gitu ya misalkan seperti ini kita stop stop nah setelah itu kita lihat nah ini hasilnya teman-teman oke lumayan kan bagus Anda juga bisa memotret milky way ya kita coba lagi ya di yang agak gelap tanpa cahaya usahakan tidak goyang jadi saya disini menggunakan tripod oke mulai oke 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 hai 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 stop ya udah aja bisa nanti kita bisa lihat hasilnya di galeri kita coba motret Milky Way atau enggak Milky Way juga intinya langit lah ya mudah-mudahan dapet ya ininya ke modus malam kemudian disininya tak terhingga dan saya naikkan ininya ya Oke Hai Star di empat menit ingin tahu saya ini berapa berapa bagus gitu ya seberapa bagus nah itu kan biar lebih bagus lagi ya tunggu aja sampai selesai jadi kalau cahayanya agak gelap di sekitar kita kemudian langitnya tidak mendung itu bisa kelihatan untuk bintang-bintang kalau cerah ya kita cukupkan aja di tiga di satu menit dua satu oke kalau anda ingin lihat disini pada kenyataannya seperti ini oke kebetulan ini di sekitar rumah saya itu pasar yang jadi saya di dalam pasar hai 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 Iya tujangka teman-teman hai 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 I cukup ya gimana teman lumayan kan Oke jadi menggunakan gcam kamera ya menggunakan gcam kamera kemudian disitu ada konfignya pilihan nanti saya cantumkan juga mungkin di bawah linknya atau nih saya dari depan rumah motret ke daerah ke arah pasar ya ini kalau kalau kamera biasa kegelapannya seperti ini kita coba menggunakan gcam tak terbatas durasinya oke ya 1 2 dulu terangkan oke ya Kalau ini kita coba sampai selesai ya Jadi ini untuk mode foto malam Kalau mode foto siang nanti Coba saya besok akan coba dengan Posisi yang sama ya Perbandingannya agar teman-teman bisa membandingkan Malam sama siang Dengan menggunakan beacon yang sama Kemudian config yang sama Nah balik lagi ini ke awalnya seperti ini Pendahal maya Nah itu saja teman-teman sedikit berbagi dari saya Agar foto di malam hari itu Agak terlihat caang ya Namun catatannya satu Jangan goyang Kita yang memotret maupun yang dipotretnya Terima kasih semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng Agar setiap kali saya upload video Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari saya Bye-bye Sub indo by broth3rmax